Memiliki perkebunan kelapa yang mencapai jutaan hektare, menjadikan Indonesia menduduki posisi kedua sebagai negara produsen kopra terbesar dunia. Panen kelapa itu memang biasanya dilakukan ramai-ramai dan langsung dipanjat oleh ahlinya. Dengan tinggi hampir 27 meter, pada masa ini pohon kelapa sedang berada dalam masa puncak produksi, menghasilkan buah dengan kualitas optimal. Salah satu tips manjat pohon kelapa, karena pohonnya itu menjulang tinggi, nah biasanya bapak-bapak di sini pakai tali, talinya ini dari kain sebenarnya, kainnya keset. Jadi ketika naik, talinya ditaruh di kaki, jadi nggak licin, nggak akan turun ke bawah. Teknik memanjat pohon kelapa dengan cara ini adalah metode tradisional yang telah lama digunakan oleh masyarakat. Meskipun terkesan sederhana, teknik ini membutuhkan keterampilan dan keseimbangan yang baik. Bapak, muka ditutup. Salah satu cara untuk menghindari serangga seperti semut ya, Pak. Mukanya ditutup penuh. Jadi bapak tidak digigit-gigit. Jadi tidak hanya ada penutupnya juga, ini rambutnya juga pokoknya semua ketutup. Begitu caranya ternyata ya. Jadi aman ya, panasnya. Panen sehari di sini, targetnya 50 pohon. Satu pohon kurang lebih ada 35 buah yang diambil. Dan dipilihin ketika manjat, itu nggak semuanya diambil. Yang diambil justru kelapa yang sudah tua. Sambil ngambilin yang tua-tua, ambil juga yang muda yang bisa diminum. Lumayan untuk stamina, Pak. Biar semangat lagi kalau nanti manjat. Akhirnya jebutan kelapa datang. Kalau di sini disebutnya sedompeng. Ini kelapa-kelapanya mau langsung diangkut. Yuk, ayo ikut mau ngangkut juga ya, Bu. Dompeng menjadi alat angkut rakitan yang memiliki banyak kegunaan. Tidak hanya kelapa, tapi juga hasil pertanian lain. Seperti jagung, gabah, dan masih banyak lagi. Ribuan kelapa ini akan dipasok ke beberapa pabrik dan produksi kopra rumahan. Di sekitar Tinombo Selatan, Padigi Mautong, Sulawesi Tengah. Ini alat pengupasnya itu khusus. Dia ditarik buat dari besi. Sebenarnya pinggirannya itu bukan yang tajam kayak pisau. Masih bisa dipegang. Cuma yang ini nih, yang ujungnya ini. Yang tajam digunakan untuk mengupas kelapa. Tapi kayaknya perlu teknik khusus. Kalau saya masih baru, masih sulit. Bapak-bapak lagi, saya lihat. Tidak. Biasanya mirip-mirip seperti ini. Jadi tidak sampai botak. Tapi kalau mau diproses menjadi kopra itu harus sampai botak dia. Iya, kayak begini. Baru nanti dibakar. Kayak begini. Batok kelapa yang bentuknya sempurna dan tidak cacat. Biasanya menandakan kopra di dalamnya juga berkualitas baik. Ibu, sudah rame ya. Iya. Kupas kelapa. Nah, ini kelapanya kalau sudah seperti ini, itu selain bisa dijual langsung, biasanya masyarakat memanfaatkannya dibikin kopra. Kelapa yang akan diolah menjadi kopra, sisa sabutnya dirontokkan hingga benar-benar gundul. Supaya proses pengasapan jauh lebih cepat. Saya bawa ya, Bu, kelapanya. Iya. Sudah gundul, tidak ada sabutnya lagi, tinggal dipecah, dibagi dua. Terus ini ya, Pak. Iya. Proses pengasapan sengaja dilakukan saat buah kelapa sudah terkumpul dalam jumlah yang banyak. Dalam satu kali proses pengasapan, membutuhkan waktu lebih dari 12 jam. Setelah tertumpuk rapi seperti ini, tinggal lanjut ke proses pengasapan. Asapnya makin lama makin besar. Jadi pedes banget ini. Proses pembakarannya itu menggunakan sabut kelapa. Karena yang diambil hanya asapnya saja. Wuh, asapnya sampai ngebul. Dan ini, prosesnya itu sampai 12 jam. Makanya harus terus diisi ulang sabut kelapanya. Seperti ini. Supaya tetap terjaga. Pak, sampai nangis ini saya di sini. Untuk mengurangi biaya produksi, beberapa petani Kopra mengandalkan tenaga matahari untuk pengeringan. Akan tetapi, cuaca yang tidak stabil membuat kualitas Kopra yang dihasilkan jauh menurun. Ini kelapa yang sudah kering, tinggal proses pencungkilan. Terlihat, antara batok kelapa dan juga daging kelapanya itu sudah mulai terpisah. Tinggal dicungkil saja pakai alat. Seperti ini. Walaupun lebih mudah, tetapi tetap harus pakai tenaga. Jika kadar airnya berkurang hingga 7 persen, akan lebih mudah untuk mencongkel daging buahnya. Nah, ini dia yang disebut dengan Kopra. Jadi kita pisahkan daging dan juga batok kelapanya. Indonesia sebagai negara tropis berhasil membuktikan diri sebagai pemimpin pasar Kopra dunia. Terlihat dari jumlah Kopranya yang banyak dan juga kualitasnya yang jagoan. Ikuti jejak saya, jejak petualangku. Terima kasih.